Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman subscriber sekalian Hidayah Trip Mania Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada kebarangsa apapun Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Senyuman yang membahagiakan Senyuman yang alami Yang seperti apakah senyuman yang membahagiakan itu Kita bahas ya hanya di Hidayah Trip Manusia pada umumnya dilahirkan dalam keadaan tak berdaya Setiap manusia itu pasti dilahirkan Sejak bayi hingga nanti ajal menjemputnya Dari pertumbuhan dari hari ke hari Manusia tentunya akan mendapatkan berbagai macam ujian Berbagai macam cobaan Sekaligus disitu berbagai macam kenikmatan Dalam pengetahuan dan lain sebagainya Yang semua itu bisa berpengaruh terhadap diri kita Sehingga beragibat pula Terhadap bagaimana tingkah kita Ketika kita memahami sesuatu itu Oke kita pahami disitu termasuk adalah Senyuman yang menjadikan kebahagiaan Kalau kita pahami sejak kita dilahirkan oleh Allah Kita belum mengenal apa-apa Kita hanya mengenal Kita ditanya oleh Allah ketika dalam kandungan umur 4 bulan Kita menjawab Engkau lah Tuhanku Dan aku bersaksi itu Nah ketika di dalam kandungan itu kita tidak menginginkan Kita tidak menanggung suatu perkara tentang kemahrukan Tentang perkara dunia Kita begitu bahagianya ketika kita di dalam kandungan Dengan ketidakberdayakan diri kita Dijaminnya segala sesuatu Kita bisa menerima semua kenikmatan-kenikmatan itu Kemudian selang kita 9 bulan di dalam kandungan Kemudian kita dilahirkan oleh Allah Ketika di dalam dilahirkan oleh Allah Seringkali seorang bayi itu lahir dalam keadaan menangis Walaupun ada juga ya yang tidak menangis Justru ketika tidak menangis Menurut ilmu pedokteran itu bahaya Kenapa? Pada umumnya itu kan menangis Kalau seorang anak yang bayi yang lahir Nah ketika tidak menangis justru aneh Makanya ketika seorang anak itu lahir ya disuruh nangis dulu Dipolak dibalik Bagaimana agar bisa nangis Karena nangis ini sebagai tanda Seseorang yang nantinya menjalani kehidupan dunia ini Kemudian banyak sekali tingkah laku Banyak sekali ujian-ujian yang menghadang Nah ketika disitu ada tangisan-tangisan Kesedihan Ada tangisan-tangisan bahagia Itulah warna-warna kehidupan Maka bayi menangis itu bagaimana dia bisa menderita Atau sebaliknya bagaimana ia bisa Bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia nantinya Nah ketika bayi dilahirkan Menjadikan suatu kebahagiaan Bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya Yang ada di sekitarnya Maka tak heran ketika ada seorang bayi yang lahir Masyarakat berbondong-bondong Kalau di Jawa ada istilah Muyi ya Muyi Bagaimana seorang bayi itu Ketika malam hari, siang hari Tetangga berdatangan Kemudian disitu lek-lekan Sambil medang-medang Sambil ngopi Sambil udut Sambil ya bercengkrama Penuh dengan kebahagiaan Ini merupakan suatu perwujudan Bagaimana seorang bayi itu Lahir ke dunia Akan menjadi awal kebahagiaan Bagi yang lainnya Bagi alam semesta ini Nah Sebagaimana kita berkaca kepada diri Rasul Bahwa Rasul itu adalah sebagai uswah Sebagai suri tauladan bagi kita Maka menjadi suatu kepantasan Suatu kewajaran Bahwa kita selaku umat Islam Baru bisa mencontoh suri tauladan dari Nabi Nah Nabi itu bagaimana Nabi itu Sejak kecil sudah dikenal dengan istilah Al-Amin Dapat dipercaya Sejak kecil itu sudah dikenal oleh masyarakatnya Nah Maksudnya bagaimana Maksudnya adalah Ketika kita menjalani kehidupan ini Ketika kita sudah menjaga sejak dini Sejak kecil Tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini Bisa apa enggak Dijalani dengan cara yang amanah Ketika kita bisa menjalani Al-Amanah itu Baik secara lesan Pikiran Ataupun rasa kita Maka kita akan menjadikan kebahagiaan Bagi sesama Karena naluri dari manusia Sebenarnya sama Insing dari manusia sama Ingin bahagia Tapi seringkali Manusia-manusia yang lolim Manusia-manusia yang durjana Mereka menjalankan kehidupan ini Hanya sebatas Hanya berdasarkan akal semata Sehingga hal itu Bisa menjadikan kehancurnan diri kita Artinya kehancuran adalah Sesuatu perkara-perkara yang mulia Perkara-perkara keindahan Perkara-perkara kebaikan Langsung hancur begitu saja Karena apa? Karena adanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik Maka kunci dasar Dalam menjalani berbagai macam kehidupan ini Jalanilah dengan amanah Bagaimana segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita Maka jalanilah dengan amanah Jalanilah dengan rasa ungkapan syukur Jalanilah dengan sifat Anda aswar Sehingga apa yang ada Mari kita kembalikan kepada Allah Karena Allah lah Sebagai tempat satu-satunya Kita kembali kepadanya Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Innalillahi wa inna ilaihi rocingun Innalillahi Sesungguhnya kita dari Allah Maka kita dilahirkan Kita sudah dijanji dalam kandungan empat bulan itu Kemudian kita dilahirkan Kemudian kita hidup di dunia Lupa apa enggak kita hidup di dunia Pakai keinginan nafsunya sendiri Atau kita tetap berpegang Terhadap apa yang sudah Allah kehendaki Nah, maka kuncinya itu adalah Bagaimana kita menjadi manusia yang amin Yang amanah dalam menjalankan segala sesuatu Nah, ketika kita bisa menjalankan segala sesuatu perkara Ini ternyata sesuatu yang sulit Kalau diucapkan sangat mudah Tetapi ketika dilaksanakan Ketika dipahami secara mendalam Maka ada makna-makna yang luas Dalam menjalani semua itu Amanah dalam berpelaku Amanah dalam bertingkah Amanah dalam berbicara Amanah dalam memahami Makna-makna kehidupan ini Berarti bagaimana? Berarti kita meluapkan Segala sesuatu nikmat Yang sudah dianugerahkan oleh Allah Kepada kita Makhluk Kita kembalikan kepada Allah Itulah makna amanah Kunci Dari bagaimana diri kita Bisa menjadikan senyum Yang penuh kebahagiaan Bahkan ketika ajal Mendekati kita Menjemput kita Maka bisa Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Hanya satu kuncinya Bagaimana kita bisa Menjadi manusia yang amanah Tetapi rangkaiannya Sangat luas Sangat panjang Sangat dalam Kita pahami perjalanan hidup ini Bersama-sama Agar kita Dalam menjalani kehidupan ini Tidaklah hanya menjadi duka Bagi diri sendiri Duka Bagi keluarga kita Duka Bagi masyarakat kita Wallahu'a'lam Dan mudah-mudahan kita semua Benar-benar mendapatkan Hidayah Ridho dari Allah Dalam menjalani kehidupan ini Kuncinya adalah Bagaimana kita bisa menjadi Hidup yang amanah Segala sesuatu Datangnya dari Allah Segala sesuatu Sudah diamanahkan oleh Allah Kepada kita Mari kita pergunakan Dalam rangka Untuk menjalani Bagaimana kita bisa kembali Kepada Allah Sekiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh